Saudara-saudara yang memandu perimanian dikasih kita, ada tiga hal yang ini saya katakan untuk kita sekalian dalam hidup ini. Yang pertama, berdoa. Dari tiga bahan yang kita dengar, ternyata ada dua toko yang dikatakan yang sepuluh berdoa. Yang pertama adalah Abraham dan yang berdoa kepada Yesus Kristus. Abraham adalah orang yang berlima tetapi dia masih dikatakan. Dan karena kerajaan berdoa, maka Allah membimbing dia untuk berdoa. Dan cara berdoa Abraham adalah menggunakan Dewan-Dewan yang berdoa. Ada sejumlah Dewan yang harus dipersembahkan oleh takra ketiga dia berdoa. Ya itu sekor teman bergila berumur tiga tahun. Sekor kamil bergila berumur tiga tahun. Sekor pembaca teman berumur tiga tahun. Sekor teman berumur dan sekor tangan berumur tiga tahun. Persembahan Abraham adalah dalam hewan-hewan kesempatan. Dan kalau menuliskan tradisi yang lebih, maka persembahan Abraham menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang yang berada. Orang yang memiliki harta benda. Karena itu dia mempersembahkan apa yang diberi. Berbeda dengan kata-kata, Yesus Kristus datang menggunakan Allah untuk berdoa dan tanpa memalakan Allah. Yesus bukan yang kedua atau ketiga muridnya tetap menggunakan Allah untuk berdoa. Tidak dikatakan secara jelas apa yang Yesus panjang dan mengabar isi doa yang Yesus lantungkan kepada Allah. Tetapi mengatakan bahwa Yesus sudah berdoa. Ini menjadi kebiasaan Yesus. Bahwa Abbas pun tidak ada anak Allah. Tetapi dia mencari waktu dan kesibukan kerjanya untuk berdoa. Untuk menghadap Allah ke Bapaknya. Yesus adalah anak Allah yang percaya dan juga bahwa Bapaknya adalah yang memiliki kuasa. Dan karena itu dia datang kepada Allah ke Bapaknya untuk menyampaikan segala hal yang dia kerja. Yang dia lakukan. Dan ternyata dalam doanya itu Yesus berubah-ubah. Dan Yesus berubah-ubah bukan dalam situasi di mana dia sekarang memberikan. Yesus berubah-ubah bukan pada waktu dia sekarang melakukan buktisah-bukisah. Mulai dengan Yesus berubah-ubah ketika dia sedang berubah. Dalam situasi di mana dia adalah anak manusia sungguh-sungguh. Justru dia memperlihatkan dirinya kepada juga muridnya bahwa dia juga adalah anak Allah sungguh-sungguh. Karena ternyata banyak yang berubah-ubah. Ternyata banyak yang berjalan-jalan menandangkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang seharusnya sedikit sulit untuk dipanggilkan oleh manusia. Itu karena hal-hal yang berubah. Hal-hal yang berubah adalah hal-hal berbahagian. Abraham yang mulai nyata orang-orang berubah. Tapi karena dia kumum oleh hal-hal untuk berdoa. Maka dia akhirnya berdoa di hal-hal yang berubah. Justru kemudian dia terpanggung dan melihat bahwa Allah berbihak pada. Bahwa doa-doa yang dimakankan akan dikakulkan oleh Tuhan. Sehingga hewan-hewan kubahnya tidak dimakan dikumpul kuas. Tetapi justru dimakan oleh api yang dikumpulkan oleh Allah. Dalam tradisi yang punya yang menjadi tradisi kedika. Api atau asaf menjadi manfaat kehalilan. Jadi ketika Abraham melihat asaf yang tinggalkan oleh doa-doa yang berubahnya. Abraham mempercayai bahwa Allah berhadir atau lebih manfaatannya. Allah mengambilkan bahwa doa-doa yang berbihakannya. Dan karena itu Abraham dan Allah menyampaikan perjanjiannya kepada Abraham. Kepada petunungan mulai memberikan nantri ini. Mulai dari sumber musir sampai sumber rakyat besar. Inilah inti perjanjian total pada Abraham. Bahwa Abraham bukan menjadi paksa yang kecil. Tetapi dia akan bertumbuh dan berkembang. Dia menjadi paksa yang besar. Sudah salah satu bukti. Bahwa sebagai orang beriman. Kalau orang memaksakan kegiatan doanya dengan beriman. Kalau orang berkundang beriman. Maka kepadanya Tuhan. Akan berikan ahliat-ahliat yang lebih besar. Yang tidak tidak marah. Kepahagian mereka juga muncul dalam sejap atau peribadu. Bersama dengan Yohanes dan Yagos. Di atas penunggungan orang Yesus berdoa. Sedangkan di murid ini justru berpundung. Mereka tidak mampu berdua. Tetapi dalam semua jatuh yang mereka tidur. Justru kemudian mereka sadar dan melihat kemuliaan Allah. Dan katanya mereka berbahagia. Berbahagia karena mereka melihat Allah. Mereka melihat Yesus yang bertubah terubah. Mereka melihat Musa dan Tendia yang berbicara dengan Yesus. Buruh, alam-alam baiknya kita berada dengan umat ini. Biarkanlah sekarang memiliki 3 seorang. Satu untuk engkau. Satu untuk Musa. Dan satu untuk kelihatan. Yesus tidak sadar bahwa dia adalah orang miskin. Dia adalah seorang pelayan yang tidak punya buah. Tetapi di atas penunggungan Allah. Dia terbawa-bawa mengatakan. Kami akan memiliki 3 teman. Ini terungkap dari kebahagiaan. Ini menjadi jelas bahwa. Karena dia percaya kepada Allah. Maka dia mau berikan apa. Dia menjadi miliknya. Sebagai orang yang terima. Kita juga menasebati. Supaya kita meladak yang seder. Kita meladak mempersempatkan apa yang kita miliki di mana-mana. Masa kebahagiaan. Dan pada Tuhan. Bisa kita buktikan. Dengan memberikan apa yang kita miliki di mana-mana. Satu hal yang ketiga. Ialah berbagi. Perasaan berbahagiaan. Perasaan berbahagiaan. Apalagi mereka mendengar. Bahwa ada waktu bereskira itu. Alis sendiri. Berbicara. Inilah hal yang dikasih. Dengan kata dunia. Orang yang terima. Yang percaya kepada orang-orang. Dan berbahagia. Apalagi berbicara keadaan. Hendangnya juga berbagi. Apa yang baik itu. Sepanjang orang-orang. Dalam masa-masa sekarang ini. Kita diminta. Bukan hanya untuk berdoa. Dan juga bukan hanya untuk kebahagiaan. Tetapi juga juga dinasehati. Supaya tidak berbahagiaan. Kita berbagi. Bukan hanya karena kita miliki uang dan apa-apa kebahagiaan. Tetapi hendangnya kita berbagi. Kami. Karena perilah. Perilah kita. Yang sudah berubah. Banyak kali terjadi. Ada orang-orang yang berbicara kebahagiaan. Bukan hanya sedang berdoa. Tetapi sedang dibimbing. Setelah berbicara kebahagiaan. Dia mengatakan sesuatu yang aneh-aneh. Ini bukanlah berbicara kebahagiaan. Yang terdengar. Ini wajah terubah. Kita perlu berubah. Bukan jahat. Tetapi wajah kita berubah. Saat kita menilai. Kita berubah. Wajah kita berubah. Wajah kita berubah. Wajah kita berubah. Wajah kita berubah. Masa kerapa setelah ini. Adalah semasa untuk berbagi. Kita berbagi. Dan memuatakan kepada orang lain. Maka Tuhan yang akan memberikan kepada diri kita. Dan takkan itu. Kita perlu berubah. Kita perlu berbenang. Kita perlu berbagi diri kita. Kita perlu berbagi diri kita. Kita perlu berubah. Kita perlu berubah. Kita perlu berubah.